selamat datang di channel Dekal 4000 kembali bersama Surya disini ya hari ini saya sedang berada di Astramotor Mandiler Bali di Jalan Cukraminoto ya jadi hari ini saya akan membuat video komparasi antara dua Scoopy di belakang yang ini adalah All New Scoopy yang ini adalah Scoopy yang lama seperti apa aja perbedaannya karena kalau dilihat sekilas aja tampilannya itu yang berubah cuman sektor velgnya aja ya sama lampu sennya gitu tapi ternyata setelah di lebih detail lagi terlalu banyak banget yang berubah apa saja itu sebelum masuk ke video pertama jangan lupa di subscribe dulu channel saya Dekal 4000 dan aktifkan lonceng notifikasi kalau sudah mari kita masuk ke video utama selamat menonton ini adalah tampilan dari All New Scoopy dan ini adalah tampilan dari Scoopy yang lama oke dari dua tampilan ini kita akan bandingkan sekarang apa saja yang sudah berubah di Scoopy dua buah Scoopy ini ya antara yang lama dan yang baru oke kita langsung masuk saja ini dia yang saya bilang tadi ini Honda Scoopy yang lama ini yang baru itu yang lama disana yang lama pula biar gak usah banyak cang jing cong lagi kita langsung masuk aja kita lihat perbedaannya apa saja ya ini kebetulan dari tipe yang Prestige sedangkan kalau dari yang ini adalah dari tipe yang mana ada yang Prestige gak ya ini Stylist Stylist gak ada yang tipe harus ini oke tapi kurang lebih aja ya kurang lebih aja oke pertama kita lihat aja dulu dari sektor kaki-kaki seperti kawan-kawan lihat salah satu perubahan mendasar yang ada di Honda Scoopy ini adalah dari sisi velgnya sekarang velgnya udah palang lima kayak gini ya palang 10 sih sebenarnya ntar ada iklan ya sebenarnya palang 10 cuman dibikin satu palang itu ada dua jadi kelihatannya palang lima kayak gini ya bannya kayaknya masih sama nih menggunakan Federal sedangkan kalau yang Scoopy yang lama ini tipe velgnya kayak gini dia palang 7 ya itu dia itu dia ya terus yang kedua perbedaan mendasarnya adalah ada di sparkboard ya kalau kawan-kawan perhatikan ini sparkboardnya ini mulus biasa begini nih gak ada lekuannya tapi kalau di Scoopy yang lama ini ada lekuannya disini nih kelihatan kan ini ada lekuannya ya perbedaan ketiga kalau di Scoopy yang baru ini gak ada bolongan sama sekali nih mulus sedangkan kalau di Scoopy yang lama ini ada bolongannya ya untuk kemanis aja sini sebenarnya ya tuh itu aja udah kelihatan banget bedanya ya naik lagi dari sisi headlampnya dan lampu scene-nya seperti yang kalian lihat headlampnya modelnya kayak gini masih sama dia oval kayak gini tapi dia sekarang terpisah ya lampu scene-nya terpisah oke nah sekarang kita bandingin kalau yang lama seperti ini tampilannya ya dia nyatu samping seperti ini oke itu udah kelihatan banget tuh kan bedanya sekarang kita beranjak ke bagian atas ya kalau dari sisi spion sih masih sama bulat-bulat kayak gini ya dari sisi master ramp juga sama gak begitu banyak perubahan sini cuma aksen chrome aja gak begitu banyak juga perubahannya yang kelihatan banget disini adalah peletakan untuk kabel gas-nya pull and push-nya ini letaknya posisi di bawah kelihatan ya kabel gas-nya ini ini dia itu yang baru kalau yang lama itu dibawa ke atas ini posisinya di atas ya jujur tampilan kalau dibawa ke bawah ini jadi lebih rapi sih dia ya gak begitu ribet kelihatannya di atas ini gitu ya oke sekarang kita lihat dari balik sisi kemudinya speedometer seperti yang kalian lihat speedometer salah satu andalan dari all new scoopy ini adalah dari sisi speedometernya baru ya disini ada digitalnya ya digitalnya pun udah banyak ada mode-nya disini terus juga disini tampilannya stylish banget yang disini ya angka-angkanya terus kalau yang di scoopy lama tampilannya begini ya cuman kayak lurus begini ya terus angkanya ya standar-standar kayak gini aja tidak tidak kurang kurang wow gitu lah ya kurang kelihatan eksklusifnya dah ini lagi ini dari sisi apa setelahnya ini ya handle-nya ini apalah namanya ini tombol-tombol disini bentuknya seperti ini ya udah lebih modern kelihatannya kalau yang lama masih kayak gini kelihatan banget masih aura lamanya ya ini oke sekarang kita beranjak ke sisi oke kalau kunci kontak saya rasa ini karena ini yang tipe tertinggi dia pakai kiles ya kalau yang enggak ya kurang lebih lah hampir-hampir masih sama sih ini ya terus yang jadi pembeda lagi adalah dari sisi ini gendungan kuncinya gendungan barang ya ini dia ini kalau yang baru seperti ini kalau yang lama masih seperti ini dia agak masuk ke dalam ini agak susah sih kalau naruh barang jadinya ya karena sepertinya dia mentok ke sini oke terus onyus kupi juga sudah menyediakan untuk outlet power charger USB jadi enggak usah bawa ini lagi ya konektor lagi tinggal colok aja tinggal bawa kabel aja sedangkan kalau yang lama dia masih power outlet jadi harus beli ini lagi beli adapternya lagi yang bulat terus yang ini lebih sempit dia kalau yang baru dia lebih lebar oke terus dari sisi ini lagi sekarang perbedaannya dari sisi bawah deck ini deck bawah ini ya ini clayton dia mengalir maksudnya enggak kaku gitu ya desainnya dia bener flow ngalir sedangkan kalau dari yang scoop yang lama ini clayton banget masih kaku kotak-kotak gitu ya gitu oke sudah naik lagi dari posisi jog bukan posisi dari jahitannya si jog warnanya masih sama ya sama-sama si coklat kayak gini cuman bedanya adalah di stitch-nya jahitannya kalau yang di all new scoop ini udah ada dua nih jahitannya seperti ini sedangkan kalau di scoop yang lama dia cuma di pinggir sini aja jahitannya itu dia terus habis itu dari sisi handle belakang ini masih sama cuman kalau kawan-kawan perhatiin lagi bedanya adalah kalau di all new scoop dia bentuknya itu ininya itu lebih lebar terus nah dia lebih lebar lebih lebar aja kelihatannya dibandingkan sama yang lama ya ini dua jari enggak nyampe ini dua jari kelewatan malah ya oke sudah sekarang kita lihat dari turun lagi kita lihat coba di bagian first step-nya kalau first step-nya yang si all new scoop ini dia udah desainnya udah menyatu seperti yang mirip-mirip kayak PCX gitu ya jadi jadi satu kesatuan desain sedangkan kalau di scoop yang lama ini seperti kelihatan terpisah bawah ini kayak ya udah dipasang gitu aja itu bedanya oke terus dari sisi engine engine bedanya sama yang lama itu sudah ada di video yang tentang mengulas tentang all new scoop ya kalau scoop yang lama ya seperti itulah ya pasti enggak bisa banyak cerita masalah mesinnya karena itu lebih ke teknis banget oke habis itu apalagi ya kita lihat ke bagian sektor belakangnya gak susah sih ngambilnya cuman mudah-mudahan kelihatan ya sini kalian lihat bagian belakangnya juga lampu bagian belakangnya sudah bentuknya udah mirip-mirip kayak oval gitu ya oval gini terus terpisah tetap juga si lampu scene-nya ya sedangkan kalau yang versi yang lama nih bentuknya seperti ini dia agak lonjong gitu ya dia agak lonjong terus ini lampu scene-nya masih menyatu terus ini juga untuk bagian tengahnya ini apa sih namanya ini ya ini dia cuman sampai disini aja sedangkan kalau ini dia langsung menyambung sampai ke bagian belakang yang juga hampir tidak kelihatan juga perbedaannya adalah ada disini lampu untuk menerangi si platformer ini kalau di all new scoop dia ada kayak tonjong kayak motor spot gitu ya dia mundur sedikit ini ada lampunya disini untuk menerangi platformer terus kalau yang disini dia masih menggunakan lampu dari si stop lamp ini untuk menerangi platformer-nya jadi kelihatan lebih modern sih si all new scoop ini ya oke sekarang kita lihat dari sisi kenal potnya kalau dari sisi kenal pot yang juga jadi kelihatan perbedaannya juga ada disisi cover si fan ini kalau kalian lihat di all new scoop bentuknya segi enam kayak sarang tawon sedangkan kalau di scoop yang lama itu bentuknya benar-benar kayak kipas kayak gini kelihatan ya bedanya ya itu dia tadi perbedaan antara itu dia tadi perbedaan antara all new scoop dan scoop yang lama walaupun sama-sama masih menggunakan ring 12 ya dan kelihatannya mungkin kawan-kawan melihat ah perubahnya gak banyak nih kelihatan banget kan cuma developnya aja tapi ternyata di detailnya ternyata banyak banget yang berubah ya kawan-kawan tadi bisa hitung tadi mungkin lebih dari lebih dari 10 kali ya nanti coba dihitung aja lagi nanti berapa perbedaannya dibandingkan dengan antara scoop yang baru dan scoop yang lama oke terima kasih sudah menonton Dekal 8000 di 10 menit ini nanti kita ketemu lagi di video yang mendatang jangan lupa di like, share, comment dan di subscribe Dekal 8000 oke terima kasih have a next day bye-bye bye 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 bye